tanggal 15 Februari tanggal 15 Februari 2023, menuntrei pemuda luar agak Janu di Kamali, sedang meninjau FEMU F1 H2O ada toilet, harus siapin dari sampingnya itu inginnya nempel enggak, enggak nempel, masih ada jarak ini kelabuhan kemudian baru, kak yang perahu itu ya itu kan, itu selalu bolak rumah baru-baru, baru-baru baru-baru, baru-baru kami lantap terus misi ini walaupun pakai masker, baunya tetap harus diupa Jadi bersihkan nggak cuma berbating? Asas, asas, asas. Kita mergaih ya. Dari yang di Suramaya itu diparah lagi. Tempat penguangan sampah. Ini yang untuk warm-up. Saya begitu ini tiba-tiba mau kata baunya. Ya tadi, sudah sulok saja. Apalagi ini kan, itu udah nggak terbagai. Masih terbagai ya. Ini untuk penonton yang dibayar. Ini aja, yang udah soal. Ini nanti di bawahnya ditutup sama logo-logo. Gini ya? Iya. Di sini juga ada. Jangan sampai ada orang nonton di situ lagi. LED ada apa? LED di tengah-tengah ini. Terus ada logo-logo. Oh, ke tangan air ya. Tadi maluk teruntungnya. Mereka tahu itu sudah putaran untuk berapa, setiap negara apakah di sini. Nah, ini concernnya nih Pak. Ini Pak Bupati. Pak Bupati. Ini harus bersih Pak. Oh iya, ini, ini. Ini Pak Bupati. Pak Bupati, BRI sudah mau kasih CSR. Tahu? Dibantu sama sini. Dengan dinos elakannya hari ini atau besok. Mulai dibersihin. Iya, hari ini saya turun sini ya. Dijual nggak, Pak. Tahu ini. Pak Bupati. Pak Bupati. Ini alat pembersih. Ini kan sampah, tiap hari. Kan nggak lucu, ada orang lihat view-nya bagus ke depan, tapi dia lihat kiri-kanan, yang kia-kanannya nggak masuk TV, kan nggak bagus. Tapi kata-kata. Ya, di kata semuanya racun. Dia pahamu hati, lho. Kan, sampah nih. Tak bagus. Ya, di pinggiran-pinggirannya itu kan. Nah, ini harus ditaruh, mungkin dia ambil gini, ditaruh ke mana-mana. Nah, sebenarnya sekarang ada pemeriksaan. Ya, dia. Ini cuma ada yang sama Yona, ya. Jadi, saya mengikutnya dia ke mana? Ya, ditaruh ke situ, kan, Kak? Ya, di bawang siri itu sekarang, gitu. Sudah dilapati, kan, sekarang. Nah, akhirnya langsung diangkut ke sana, ya? Sama kebersihan aja, ya? Kebersihan ini banyak sampah. Sampah sana, tiapkan ada kecil. Harus jalan terus, tuh. Jadi, dari Indonesia, ada kabel panjang, kabel 2 kg. Sama-sama. Sama-sama, sampah-sama. Kita masuk ke mesin, gitu, ya. Tepannya memang perlu kerja keras. Tepannya, Pak. Tepannya, Pak. Itu masalah sampah. Tepannya, itu saja, Pak. Tepannya, tidak hanya coba saja yang lain. Yang sana masih masuk? Bapak? Coba. Coba. Bapak Mekandir 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 Ya jadi Saya kira setahun Kalau memang kita ini Tapi kan Ini gak Gak mungkin ujuk-ujuk Kita masuk Ini ada hitungannya loh Ini ada poinnya Ada serinya Banyak mungkin pembalap Tetapi yang diikutkan disini Hanya ada 20 Karena itu yang ada rankingnya Jadi ada kualifikasinya Pak sendiri Pak Soal isu lingkungan Pak Saat ini kan Kita lihat di Perian Dara Toba Masih ada ejang kondok Itu pra event Nah paca event juga Bakal Akan ada kemungkinan-kemungkinan Yang bisa menjadi pelutan Bagi Perian Dara Toba Bagaimana pihak Menpora menjamin itu Menpora usai sama olahraga Kalau mau lagi nanyanya Kesehatan Toba sih Jadi sekarang kita sudah Kita bicarakan juga ini Supaya Dengan provinsi Supaya sama-sama Kita Bupati-bupati Dan sekitar Tana Toba Ini bekerja sama Dan Sekarang kita sudah Coba juga Proses ini Jadi pupuk organik Yang Kesehatan Tara Mayora dengan Eee 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 Itu sudah memang berjalan Pak Produksinya Itu dimana Pak Di DEL 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 Tuan Rumah Kan biasanya Yang Tuan Rumah itu sudah ada Pebalapnya Sudah ada Generasinya Ini belum ada sama sekali gitu Berarti emang ini menarik Dan mereka yang milih sendiri Apa benar Pak Sesuai isu Bahwa Ya para peserta yang datang saat ini Yang ikut lomba ini hanya Asia Tenggara atau Asia aja Enggak lah Isu siapa lagi itu Ini dunia Eh Kalian tahu ya Ini levelnya sama dengan F1 Yang darat sama motor GP Mandalika Levelnya itu Itu Kan ada F1 F2 F3 Kalau gak salah Ini levelnya F1 Yang paling tinggi Yang paling tinggi ya Dan ini ada poin Ini pembuka seri Yang saya Eee Terima bendera yang sama Bupati Itu penutup seri tahun 2022 Di Sarja Dimirat Arab Danau Toba itu kan identitasnya Lomba Solubolon Yang udah sekian tahun Tidak pernah berjalan Ada upaya untuk membuat ini nanti setelah F1 Oh iya Pak Kanis Hidupkan terus nanti Solubolon Dragon Board namanya kalau di Singapura ya Iya iya Oke Kita main kan nanti Piala Gubernur dan Piala Bupati Piala Presiden gitu Komitmen ya pak ya Komitmen ya pak ya Komitmen 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 Dan ini kampungnya dia Pak Menteri pesan kepada masyarakat aja nih pak Ya Kepada masyarakat Sambutlah event ini Dengan Suka cita Dengan kegembiraan Tapi juga Masyarakat Harus menunjukkan Keramatamahan Pelayanan yang baik Gitu ya Karena orang yang datang Kita harapkan Akan berkali-kali Dia datang Datang Dan datang lagi Jangan sampai dia hanya datang sekali Terus dia kapok Dia gak mau datang lagi Ya 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 Tanggal 24 25 26 Akan ada event F1 H2O atau F1 Powerboating Menjadi seri tahun 2023 Pembukanya di Danau Toba Maka datanglah Ke Danau Toba Saksikanlah Balapan F1 H2O H2O Saksikanlah Bapak Menteri Pemuda Olahraga Bapak Jainusin Amali ya telah selesai melihat penuh F1 H2O di daerah Beli Gini sudah selesai dan akan berhenti ini rombongan Pak Menteri sudah muncul untuk diketahui kontainer power boot ya bot-bot daripada peserta sudah datang ini alat berat untuk menurunkan kontainer jadi suasana persiapan ini kalau secara fisik sudah lebih dari 90% ya sampai tanggal 20 sampai tanggal 20 segera ada batas pekerjaan daripada F1 H2O ini jadi kalau apa namanya di atas tanggal 20 nanti ini sudah diserahkan kepada panitia tetap semangat Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih